Komisi B DPRD Magetan meminta PMK setempat membuka lagi pasar hewan yang tutup karena wabah PMK agar perekonomian kembali berkembang. Pemerintah bisa memperlakukan pengawasan ketat terhadap hewan yang masuk. Hingga saat ini sejumlah pasar hewan di Kabupaten Magetan masih ditutup. Penutupan sementara pasar hewan akibat wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK ini mendapat kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Magetan. Ketua Komisi B DPRD Magetan, Hari Gito Yoh meminta PMK Magetan membuka kembali pasar hewan yang sudah lama ditutup. Apalagi ini sudah jelang idul adha, momen peternak atau pedagang melakukan transaksi jual-beli hewan ternak untuk kurban. Hari Gito Yoh memberi saran kepada PMK agar saat pasar hewan buka dilakukan pengawasan ketat hewan yang masuk. Hanya hewan ternak yang sehat yang boleh masuk. Kita minta memang waktu itu, dua minggu sebelum Hari Raya DPRD korban sudah dibuka dengan syarat. Syaratnya tentu harus dipenuhi, ketika itu harus dibuka. Salah satu syaratnya adalah dijamin bahwa hewan yang masuk ke pasar hewan ini adalah yang betul-betul layak korban, yang sehat tentunya seperti itu. Berarti nanti yang masuk harus dianur dulu ya? Iya, ini semua pasar hewan nanti akan dibuka di bawah pengawasan laran dari Dinas Kesehatan, Dinas Pertanakan dan Perikanan. Sesuai data terbaru dari Disnakan Magetan, jumlah hewan ternak yang terpapar PMK sebanyak 2.242 ekor, sembuh sebanyak 1.009 ekor, dan 16 ekor mati. M. Ramzi, JDV, Magetan